assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel Mangihin apa kabar kalian hari ini semoga pada sehat jadi siang hari ini yang mendung tak haruan ini mendung atau panas sih apa sebenarnya mendung tapi hari dan tapi panas tapi ya itu jadi udah ada yang nanyain ini Pak itu panas telur asin gimana tuh kabarnya gimana kabarnya apa belum ditengok mau tengok mau ditengok sekarang mau di apa mau dikukus mau dikukus soalnya ditengok tapi ketemu dicuci dulu tadi katanya Oh ya dicuci dulu ya dicuci dulu ternyata temen-temen ya Duh mata udah mulai rabun lagi ah kalau nyuci mungkin air atau di sungai woi mantep aja disini aja disini aja nggak di sungai alah nyuci telur kalau telurnya agaknya ada nggak dicuci pun nggak pas salah itu ah ah lebu juga dina coba lihat nunggu yang tete tuh maik alman wadah nak oh oh keras pas kasih air dulu merah wah nggak keras itu nggak pecah Hai peron-peron aja kalau dari ketemu satu kan udah diangkat satu kantor Oh masuk belum asin kok air letak air tanam asin semburkan ke dia sebutkan garamnya kurang ya apa udah itu udah masuk bagusnya bagus sedikit jangan terlalu banyak jadi lama matang itu bagus udah meresap selesai di harta karun dalam pasir pelan-pelan ini separuh ya ini kita coba dulu secukupnya nantilah langsung kita itu aja tunggu pemeriksa telur ini Pak telur apa kura-kura kura-kura penyumat berair gitu ya jadi gak berair garamnya Tuh coba tunjukin telur sini tunjukin Pak mama satu-satu tunjukin sini jangan bersih dulu Hai coba tunjukin sini tuh mah oh herang dalamnya berair berair kok gara-gara garam jadi nggak bau ya Iya air raut juga bisa ngawetkan itu bisa kecepatnya kan nggak asin salah satu rahasia ilahi Pak mesti nggak apa keagungan keagungan mas kan agar-gara gede tiga ama lebih berikutnya tentu pecah ambil separuh aja nanti bisa dipakai lagi nih kan bisa udah ada lagi iya tambah bagus sekarang dikepel-kepel gini ke itu mau di kugusnya banyak ya sekitar sekitar 20 berapa banyak-banyak lah udah segitu aja lah ini ini sebagian sini sebanyaknya teman kita ambil aja itu yang secukupnya kecet kubur lagi udah ada nggak baik juga kebanyakan telur ini merasih bagus buat manasi yang tensi rendah ia gitu Wah nantuk pahajik hahaha tekuat itu du-duh tekuat takde masare terenggelor dah cuci dulu kita kukus dicuci sampai bersih lagi di gosok diguyur aja di hilangkan debunya Oh jadi tipis banget ya kayak gampang pecah gitu emang dasar telur ayam kan gampang pecah kalau kata tetangga malah semuanya agak lama itunya bikinnya ke telur ayam kampung pernah nyoba malah cepetan ayam itu apa bebek karena bebek kan bisnis kiki segitu ini kan cuman dikici aja oh iyalah ini lebih tinggi tapi ini udah lama nih lebih dari lima hari dari seminggu berapa ini berarti kita mau ini ngukusnya tuh kita lihat apakah berhasil apakah apakah berhasil juga paling belum terlalu sampai kayak ke ap kuningnya kalau belum berhasil iya paling cukup itu nyaga luar langsung ini harus langsung air dingin enggak ke air mendidih pak sinin telurnya langsung itu eh kita di seeng lho jananya rupanya disana disini aja di langsung di langsung kalau ke air panas nanti tinggalkan telurnya oh iya iya ngerebus telur ke air panas semuanya jadi jadi sekedar informasi kalau ngerebus telur itu jangan ke air mendidih udah tahu hahaha ke air yang dingin walaupun itu mengukus gitu ya ngukus juga ke air dingin tapi kalau mau nyobain sesasinya tinggalkan tuk ya hahaha ke air mendidih aja gitu udah tahu pemirsa juga ya kita tunggu aja sampai telur asinnya matang nanti begulau pertama manteman ternyata nungguin telur rebus itu lama eh telur kukus tuh lama hampir setengah jam ada setengah jam makanya seaduh agak dipercepat deh mah Pak tinggal itu kandel harus ada dipercepat deh kayaknya udah matang nih pasti pasti kayaknya dimasukin ke air dia harus menggap dingin ya dingin ya di belah juga cepet dingin penasaran Canggir Bacanggir ya Allah nasi duluan ya teh beneran sesuai ya hewiswaya hemangan masih kencwat utangnya belum mau merah nih apa coba rasanya rasanya emang kalau telur ayam juga sampai merah gitu ya mah itu ada udah ada biru-biru tuh sih gitu tuh 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 nah baru ini nih udah agak bedalah coba asin baru ada sih gitu Wah kenapa masih kurang lama sih belum ya ada sedikit-sedikit lah rubah ke seperti biasanya apa iya harus lebih lama malah telur ayam di kampung mungkin ya tetangga ada yang bilang agak lama ada yang bilang sebentar mungkin tergantung media yang dipakai kayaknya mah ayah sinasinan Hai lah pokoknya mah wangdah harwa ya nama ini betul lagi loh udah tanggung tuh udah 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 orangmu udah 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 luar ya udah asin Rinya mah kan beda yang udah hasil bentuk kayak gini Oh ini luarnya udah asin berarti yang di yang di bawah ini gak akan beda tuh cuman coba in ngomong-ngomong ayuh sambal tuh ngomong-ngomong sambal penasaran dengan yang lainnya udah ada asinnya kan teksturnya udah kan telur asinnya beda reda ini ini belum 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 udah ini tuh beda tuh beda tuh udah beda yang ini yang ini nih yang udah udah basah dia belum yang ini belum karena enggak dikrok enggak ditipiskan kata tetangga depan agak lama kalau ayam kampung ini ternyata-ternama ada tuh udah mulai wangi-wanginya ada ya kalian kuningnya jangan banyak-banyak ya buatnya aja ambil tripotnya sini ambil aja kamu makan maka kayak memang lapar kayaknya berapa maka telur nih makan ternyata teman-teman jadinya mah soh kumat dengan sambal goang yang telur asin beri muka sendirilah siapa tahu dapat yang asin banget kayaknya belum cukup umur dia tadi ngambilnya di atas sih sepertinya di bawah ambilnya dulu waktunya belum dewasa seberang matur ini diangkatnya wah panas ternyata ah ah tuh agak basah tuh tuh udah agak basah nih udah agak beda ini agak beda dia enggak terlalu merah emang dasar si telur juga enggak terlalu merah kayak telur yang tapi kita tengok yang sisanya kedepannya mau seperti apa mana sanggup di tengah enak duduk di markop ini mama bapak geser ini sambal goang nog asin ngelupasnya gampang banget udah baunya udah bau terasa kalau begininya udah kayak telur asin tuh panas panas wih tebal banget itu hujan ini hujan gede lagi mati-mati lama lagi oh adik dimana ada telur asin di kletek enggak ada kletek lo di krok ini pakai senok takit oh udah asin keluarnya mah masih prematur buat dan udah basah yang basah tuh bukan tengah ini gengit nih itu di tengah air yang basah di tengah basahnya ini lain teksturnya berubah kalau jadi tetep kayak gini tuh berbearin jadi makan siang udah baca doa tadi belum ya udah atau udah baca doa tadi eh oh luarnya tuh beda Tomah udah mau jadi matuh yang paling enak udah asin dalemnya itu Udah basah itu enak banget temen-temen nikmat barang enggak disangka sederhana tapi ini itu udah dingin kejutan kelihatan kata disip pecahnya telur-telur di kulkas kayak gitu tuh jadinya kulkas kita enggak enggak lupa kalian sekarang Iya udah lama mengejutkan itu juga bayar-bayar kali ah iya memang kalau yang dingin telurnya udah lama terlambung selamanya itu kurang-kurang apa ya banyak garamnya HP HP bakal ini disidain sendok banyak-banyak tiga tadi kalau udah matang berair ternyata ini berair-air udah matang kayak minyak gitu ngomong-ngomong bawah mah ini harusnya tutup belum berair-air ya garamnya yang di atas sama gua nggak aku bapak hai ah aku udah asin Cuman belum kayak asin yang bener-bener warna-warna berbeda-beda jenisnya ada yang kuning ada yang putih dari telurnya juga bagus tuh putih telur tergantung kondisi garamnya bentuknya udah-udah kayak rumah bentuknya kayak gini yang udah kayak ikan asin banget tunggu nanti yang udah nyerep saya kita kelihatan tidak sampai kerasnya panas-panas kokonengnya panasnya oke teman-teman itulah kegiatan kita hari ini kalau teman-teman suka jangan lupa di like share dan di subscribe Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati